Halo teman-teman, di musim panas begini minum es segar sekali ya Ini saya buatkan es susu jelly untuk teman-teman Bahannya yaitu gula pasir sebanyak 100 gram Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian nutri-jel atau boleh merek lainnya Jelly yang rasa coklat sebanyak 1 saset Tambahkan air sebanyak 500 ml Boleh pakai takaran aqua atau cesean gelas ukur ya Kemudian aduk rata sebelum api dinyalakan Nah setelah tercampur rata baru nyalakan api Dan kemudian aduk kembali sampai mendidih Ini jangan berhenti mengaduk Sehingga mendidih, setelah mendidih matikan apinya Dan kemudian siapkan wadah Beserta es batu, ini es batunya yang besar Masukkan ke dalam wadah Kemudian siramkan jelly yang tadi di atas es batu Sehingga langsung membeku seperti ini Aduk-aduk dengan spatula atau centong Atau dengan whisk Seperti ini sehingga hancur ya Jadi ketika disiramkan di atas es batu Langsung aduk-aduk sehingga hancur seperti ini Nah kalau sudah angkat es batunya Ini nanti bentuknya hancur seperti ini teman-teman Nah Oke kemudian selanjutnya Kita masukkan susu UHT yang putih Disini saya pakai susu UHT yang full cream ya Oke Tambahkan susu kental manis sebanyak kurang lebih 3 saset Atau sekitar 120 gram Atau sesuaikan dengan selera teman-teman Aduk-aduk seperti ini Kemudian ini bisa dicicipi dulu rasanya Sudah pas atau belum Ini banyaknya susu UHT bisa disesuaikan Dengan keinginan teman-teman Mau banyak boleh Mau sedikit juga boleh Nanti akan mempengaruhi pada banyaknya jelly Yang akan dimasukkan dengan perbandingan susu UHT-nya Kemudian masukkan ke dalam plastik es Seperti ini Nah setelah selesai Simpulkan Dan masukkan ke dalam lemari es sampai beku Oke ini sudah jadi Ini anak-anak pasti suka Ini juga bisa dijadikan untuk ide bisnis teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih